Haleluya Hari ini hari yang dasyat Hari ini hari yang luar biasa Hari ini hari mujijat Hari ini patahkan sebuah kutub Hari ini hari anugerah Hari ini hari anugerah Kata-kata-kata ini patahkan kutub Ganti anugerah dalam kehidupan kita Silahkan duduk Bersyukur berat Tuhan Terima kasih kata pelayanan Presiden WOSIP Sungguh-sungguh hari ini saya sangat-sangat diberkati Lewat semuanya Lewat Presiden WOSIP-nya Lewat sound system-nya Lewat media Dan lewat semua pelayanan Lewat hadirat Tuhan khususnya Maka saya percaya Sore hari ini Malam hari ini Akan menjadi sore hari yang luar biasa Malam hari yang luar biasa Tuhan menyatakan kuasanya Mujijatnya luar biasa Amin Ya sohara Hari ini kita nanti juga akan melakukan Seperti yang sudah kita rancanakan Yaitu hancurkan Patahkan semua kutub Sehingga kasih karnia Anugerah Tuhan Sungguh nyata dalam kehidupan kita Tapi kita akan saksikan sedikit dulu Sore Ya video kesaksian Bapak Ibu Tony Karena dia juga mengalami Sore Ya saat krisis Justru malah kutub Diancurkan Ya anugerah datang Mujijat di saat krisis Mari kita saksikan bersama Jadi negosiasi Perusahaan Perusahaan kertas sebaik mulai menegosiasi Dengan suami saya Dia minta Dikirimin barang Lagi dari kami Dan waktu itu Dia minta cuma 150 ton Dan suami saya cuma berkata Saya tidak bisa Kalau cuma Mengirimi 150 ton Pada waktu itu Padahal kalau dipikir ya Banyak pabrik-pabrik itu Mengharapkan orderan Malah kami menolak orderan Kalau cuma 150 ton Suami saya menginginkan Kamu harus kontrak Saat ini Saya Adalah seorang Pengusaha Di bidang Pembuatan Sumpit bambu Tusuk sate Dan tusuk gigi Saat kami Mengambil alih Perusahaan ini Perusahaan ini Sedang dalam keadaan yang Terpuruk Tahun 2010 Kami boleh alamin Suatu masa transisi Yang luar biasa Dan tahun 2010 itu Awalnya Saya masuk ke dalam Perusahaan Kami Karena Tahun 2010 itu Banyak banget Yang harus kami perbaikin Dalam segi Keuangan finansial kami Pembukuan Akonting kami Bahkan tenaga kerja Di tahun 2010 Kita mengalami Di demo Luar biasa Tapi karena Tuhan luar biasa Karena kekuatan Tuhan Kami bisa melampaui Itu semua Dan bisa menyelesaikan Permasalahan itu semua Dan pada tahun 2011 Kami mulai Kebingungan Dari segi finansial Karena kami Betul-betul Dikasih perusahaan ini Perusahaan yang sudah Tidak ada harapan Perusahaan ini Betul-betul sudah minus Cuma pengharapannya Cuma pada Yesus itu sendiri Dan yang saya tangkap Cuma di dalam Matius Carilah dahulu Kerajaan Allah Maka segala sesuatunya Akan ditambahkan Kepadamu Puji Tuhan Saat Saya dan istri Bersungguh-sungguh Kita berdoa Kita berusaha Tuhan membuka jalan Tuhan membuka jalan bagi kami Dan Pada tahun 2011 Kami Bisa mulai memperbaiki Perusahaan ini Yang pertama kami lakukan adalah Kami mulai membangun Gedung-gedung yang lama itu Ruang-ruang produksi yang sudah Lama kami ganti Dengan ruang yang baru Dan pada waktu itu Kami juga mengalami Suatu terobosan luar biasa Kami harus bangun gedung Karena kami mengalami Ada satu gedung packing kami Roboh Karena kena angin puting beliung Dan posisi itu Kami tidak mempunyai Dana satu cent pun Untuk Membangun gedung itu Karena dana ini cukup Untuk membayar karyawan Dan membeli bahan baku Dan pada waktu itu Saya cuma berseru Dan berseru sama Tuhan Tuhan aku tahu Engkau yang bisa memberi Kami kecukupan Engkau yang bisa memberi Mujijat bagi kami Puji Tuhan Kami bisa melaluinya Kami bisa membangun Gedung itu Tanpa ada halangan Sedikitpun Tanpa ada Kesusahan finansial Sedikitpun Kami rencana membangun Gedung terakhir itu adalah Gedung kantor kami Yang sudah tidak layak Kami pakai Dan rencana itu Saya mau bangun Pada tahun 2015 15 awal Tapi enggak tahunya Harus kebakar Yaitu gedung kantor kami Dan pada waktu posisi Kebakaran itu Saya cuma berkata Sama Tuhan Tuhan Kalau engkau izinkan Gedung kantorku ini Terbakar Berarti Tuhan Punya rencana indah Berarti Tuhan Punya maksud Dan tujuan Yang mulia Buat kami Dan kami berkata Tuhan Tapi jangan Kau biarkan kami Mengalami kerugian Karena di dalam gedung itu Banyak barang-barang Main tanan kami Dan banyak banget Barang Penunjang produksi kami Itu ada di gedung itu Tapi puji Tuhan Tuhan tidak izinkan Satu barang itu Kebakar sedikitpun Dan pada waktu itu Kami harus bangun Lagi Itu pun dana Sebetulnya sudah Kami siapkan Untuk membeli Armada Truck Karena kami harus Memperbaiki Permajaan truck Dan puji Tuhan Pada waktu Tahun 2014 Itu sama-sama Kami harus bangun Dan kami beli truck Puji Tuhan Itu semua tergenapi Dan sekarang Bisa tercukupi Semuanya Dan Yang kami Rasakan Penyertaan Tuhan itu Sungguh nyata Dan Kami semakin Diteguhkan lagi Melalui pelayanan Kami Juga Di dalam gereja Dimana Dimana saat Kami belajar Untuk memberikan Persepuluhan Itu Berkat itu Dicurakan dengan Sangat luar biasa Sekali Ya Dan sebelumnya Kami memang Di dalam perusahaan Sompet itu Memang ada Sampah perusahaan Dan di dalam Sampah perusahaan Biasanya itu Memang kita pernah Dikontrak Sama pabrik Kertas Sembayang Seperti itu Nah pada Waktu itu Sampah perusahaan Kami lancar-lancar Tapi kami Tidak pernah Melakukan Persepuluhan Di dalam Keuangan Sampah perusahaan Nah tapi Kalau di dalam Produksi Kami memang Melakukan Persepuluhan Nah pada Waktu itu Kita sempat Setengah tahun Ini Kita Tidak lagi Dikontrak Sama pabrik Kertas Sembayang Karena dia juga Mengalami Sepi Pada waktu ini Masa krisis ini Betul-betul Tahun 2015 ini Semua banyak Yang ngalamin Toko sepi Pabrik Banyak mengalami Pengurangan tenaga kerja Bahkan sepi Pada waktu Bulan Agustus Terakhir Akhir bulan Agustus Tuhan bicara Sama saya Lakukan Persepuluhan Pada uang Sampahmu Pada waktu itu Saya berkata Sama suami saya Ayo Kita mulai Merambah Kepersepuluhan Uang sampah kita Mulai lakukan Persepuluhan Dan betul Pada waktu 1 September Saya mengadakan Uang persepuluhan Yaitu uang sampah Bambu kami Kami adakan Uang persepuluhan Dan pada waktu itu Mulai terjadi Negosiasi Perusahaan Perusahaan Kertas Sembayang Mulai menegosiasi Dengan suami saya Dia minta Dikirimin barang Lagi Dari kami Dan waktu itu Dia minta Cuma 150 ton Dan suami saya Cuma berkata Saya tidak bisa Kalau Jumat Mengirimi 150 ton Pada waktu itu Padahal Kalau dipikir ya Banyak pabrik-pabrik itu Mengharapkan orderan Malah kami menolak Orderan Kalau Jumat 150 ton Suami saya Menginginkan Kamu harus kontrak Gitu Lah orang ini Mau kontrak Juga masih ragu Lah kebetulan Setelah Ulah tahun KA Tanggal 23 September Jadi tanggal 25 Itu suami saya Berkata sama saya Pagi hari itu Menelpon saya Waktu saya posisi Di paprik Ditelepon Ini sekarang Kita dikontrak Berapa Seribu ton Saya sampai Tidak bisa berkata Apa-apa Jadi Saya bersyukur Saya dan istri saya Saat Kami berdua Kami dan anak-anak Kami juga Kami bertekun Di dalam Tuhan Kami terlibat Dalam pelayanan Dan Tuhan Menyertai kami Dengan sangat luar biasa Karena Tuhan Yesus Ajaib Sangat-sangat Meriah Sekali lagi Teriakan Haleluya 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 Sekali lagi Tepuk tangan yang Meriah Jadi kita lihat Satu kesaksian Yang luar biasa Diserai pabrik Yang sudah Collab Rusia Sudah tidak mungkin Bisa diatasi lagi Tapi di tangan Tuhan Bisa dibalik Luar biasa Menjadi perusahaan Yang maju Dan diberkati Oleh Tuhan Ya Saat-saat Dimana pabrik Yang lain Mengurangi produksi Mengurangi juga Karyawannya Dia malah dikontrak Jauh lebih banyak lagi Sedang kewalahan Karena ada pesan order Malah sampai Stop-stop order Yang masuk Dan banyak sekali Tapi diceritakan juga Ya seperti Bantuan Yang kita dapatkan Ya seperti Bulan ini Mujijat Di masa Krisis Di alam Misalkan luar biasa Ya Tapi juga salah satunya Tadi diceritakan Sejak mulai Dia melakukan Mengembalikan perbuluan Sampai sampah saja Dulunya Enggak Tuhan berkata Termasuk sampahnya Katanya gitu Tapi sekali lagi Saat belajar Ya taat dengan firman Tuhan Melakukan firman Tuhan Tuhan Genapi firmanya Kuasa terjadi Mujijat terjadi Secara luar biasa Tepuk tangannya Yang lebih meriah Ya saya baca ini Seri khutbah yang luar biasa Kalau saya Mau ceritakan semua Banyak sekali Kesaksian 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 Mujijat Di masa Krisis Nah ini kita masuk Sesi keempat Yang terakhir Minggu depan Masuk seri Yang baru lagi Keempat adalah Menghancurkan Kutuk kemiskinan Seperti yang tadi Saya katakan Kita akan lakukan nanti Tindakan profetik Seperti Sabtu yang lalu Yaitu Menghancurkan Kutuk-kutuk Kutuk apapun Khususnya juga Kutuk kemiskinan Diancurkan Sehingga Sungguh-sungguh Kuasa terjadi Mujijat terjadi Kasih karunnya Dicurakan Luar biasa Mengalami terobosan Sungguh-sungguh Mujijat Di masa krisis Setiap kita Semua bisa mengalami Doa saya Tidak ada satupun Yang tidak mengalami Firman Tuhan ini Ya Mujijat Di masa krisis Setiap kita Semua mengalami Ya Saudara yang disana Saudara yang disini Saudara yang disitu Semuanya kita mengalami Tepuk tangannya Lebih meriah lagi Saudara Nah jadi Saudara saya ingin Mengajak Saudara tahu dulu Kenapa firman Tuhan ini Perlu disampaikan Sebetulnya Saudara Baik itu Apa Kutuk Saudara Atau berkat Itu punya pengaruh Yang sangat besar sekali Dalam kehidupan kita Saudara Ada sebuah kuasa Yang sangat powerful Yang sebetulnya Sangat mempengaruhi Kehidupan kita Kalau sampai Seseorang Saudara Sedang ada Dalam kutuk Saudara Maka apapun yang dikejakan Itu gagal Semua yang dikejakan Gagal Orang yang ada Di dalam kutuk Saudara Seperti dibayang-bayangi Maut Seperti dibayang-bayangi Kegagalan Seperti dibayang-bayangi Kematian bahkan Dipayang-bayangi Terus penderitaan Tapi kalau seorang Dia sedang ada Di bawah anugerah Itu terbalik Luar biasa Dipayang-bayangi Keberhasilan Dipayang-bayangi Anugerah Dipayang-bayangi Kasih karunia Dan akan sangat Mudah sekali Mengalami mujijat Mudah sekali Mendapatkan Kasih karunia Mudah sekali Untuk mencapai Sukses Nah Saya rindu Sungguh-sungguh Werman Tuhan ini Menjadi kenyataan Karena saat Kutuk Diubah Menjadi berkat Maka hidup itu Berubah Maka kasih karunia ini Datang Maka mujijat Dinyatakan Sungguh-sungguh Satu yang luar biasa Akan terjadi Yang pertama Kita akan belajar Dampak Dari kutuk Atau khususnya Kutuk kemiskinan Saudara Kejadian Pasal 3 Ayat 17 Ya sampai 19 Dikatakan Lalu firmanya Kepada manusia itu Karena engkau Mendengarkan Perkataan istrimu Dan memakan Dari buahpun Yang telah Kuperingatkan Kepadamu Jangan makan Daripadanya Maka Terkutuklah Tanah Karena engkau Ya sorry Karena engkau Dengan Bersusah Payah Engkau akan Mencari Rezekimu Dari tanah Seumur hidupmu Semak duri Dan rumput duri Yang akan Dihasilkannya Bagimu Dan tumbuh-tumbuhan Di padang Akan menjadi Makananmu Dengan Berpelu Engkau akan Mencari Makananmu Sampai Engkau Kembali Lagi Menjadi Tanah Karena dari Situlah Engkau Diambil Sebab Engkau Debu Dan Engkau Akan Kembali Menjadi Debu Sudah Perhatikan Sudah Baca Semua Kisah Dalam Kitab Kejadian Manusia Itu Diciptakan Luar Biasa Sekali Lebih Dari Semua Ciptaan Allah Yang ada Di Muka Bumi Yang Manusia Itu Lebih Dari Burung Di Udara Lebih Dari Binatang Di Darat Lebih Dari Semua Binatang Di Air Diciptakan Luar Biasa Binatang Hanya Tubuh Dan Nyawa Saja Kita Diberikan Roh Sudah Jiwa Tubuh Kepandianya Luar Biasa Sekali Dan Fasilitas Yang Luar Biasa Ditaruh Di Taman Eden Dulunya Manusia Itu Tidak Kena Apa Artinya Kemiskinan Manusia Itu Tidak Kena Apa Artinya Sakit Penyakit Diciptakan Luar Biasa Sekali Tapi Sayang Sekali Lagi Manusia Tidak Taat Tidak Mendengar Perkataan Tuhan Justru Sudah Terpengaruhi oleh Perkataan Si Ular Yang Dipakai Oleh Iblis Sehingga Tidak Taat Lagi Sehingga Melakukan Pelanggaran Terhadap Tuhan Dan Sejak Saat Itu Kutuk Datang Dalam Kehidupan Kita Dan Perhatikan Setelah Kutuk Datang Maka Penderitaan Datang Semua Penderitaan Datang Terkutuk Dikatakan Kemiskinan Datang Kalau Pelajari Sakit Penyakit Datang Segala Penderitaan Mulai Datang Dalam Kehidupan Kita Manusia Sudah Kenapa Pelanggaran Ketidak Taatan Sudah Ada Dampak Yang Sangat Besar Sekali Saat Manusia Itu Melanggar Lalu Kena Kutuk Sudah Kita Akan Belajar Dari Ayat Ayat Ini Dampak Apa Saja Yang Dialami Mereka Pada Saja Adam Dan Hawa Sudah Yang Pertama Sudah Tanah Dimana Mereka Hidup Ikut Terkutuk Sudah Dikatakan Tadi Terkutuk Tanah Betul Sudah Apa artinya Tanah Tanah ini Ada Tempat Mereka Bekerja Tempat Mereka Berusaha Untuk hidupnya Jadi Jadi Saat Seseorang Kena Kutuk Sudah Ini Bisa Berbicara Pekerjaannya Usahanya Dikatakan Sudah Kena Kutuk Sehingga Mau Diapakan Pun Tidak Pernah Bisa Berhasil Terus Saja Sudah Gagak Diberi Moda Lagi Gagak Ganti Usaha Yang Lagi Gagak Terus Seolah Tidak Ada Kamus Keberhasilan Dalam Pekerjaannya Kamus Keberhasilan Dalam Usahanya Mau Ada Ganti Usaha Apapun Usaha Apapun Tetap Gagak Tapi Beda Sekali Dengan Orang Yang Hidupnya Dalam Anugerah Kerja Apapun Berhasil Tidak Punya Modal Pun Bisa Datang Modal Seolah Semua Itu Mudah Sekali Karena Pekerjaannya Usahanya Di dalam Anugerah Di bawah Anugerah Yang Di bawah Kutuk Senantiasa Sulit Senantiasa Gagak Penuh Dengan Kegagalan Tapi Yang Di dalam Atau Di Bawa Anugerah Terus Keberhasilan Terus Keberhasilan Yang Kedua Susah Payah Dalam Mencari Rezeki Dari Tanah Seumur Hidupnya Jadi Cerita Susah Payah Dengan Susah Payah Engkau Akan Mencari Rezekimu Dari Tanah Seumur Hidupnya Jadi Terus Rasanya Susah Sekali Bekerja Itu Rasanya Berat Sekali Harus Mati Matian Melakukan Pekerjanya Susah Membangun Susah Dapat Proyek Susah Dapat Keuntungan Susah Jadi Senantiasa Penuh Dengan Kesusahan Selalu Harus Dengan Susah Payah Semua Cari Cari Mudanya Susah Payah Untuk Bangun Usahanya Susah Payah Cari Lengganan Saja Susah Payah Cari Keuntungan Susah Payah Mengejak Selantiasa Senantiasa Senantiasa Berat Senantiasa Susah Payah Itu Yang Kedua Lalu Yang Ketiga Semak Duri Dan Rumput Duri Yang Akan Dihasilkan Bagimu Jadi Sudah Tadi Terkutuk Usahanya Lalu Semua Dikejakan Dengan Susah Payah Malah Hasilnya Dikatakan Disini Apa Semak Duri Dan Rumput Duri Apa Artinya Semak Duri Rumput Duri Yang Dihasilkan Tidak Bisa Dilikmati Malah Seringkali Sangat Menyakitkan Jadi Tumbuhnya Itu Bukan Oh Buah Tumbuhnya Bukan Suatu Yang Luar Biasa Yang Bisa Mendatangkan Kenikmatan Mendatangkan Hasil Yang Tumbuh Itu Malah Yang Menyakitkan Artinya Hasilnya Itu Selalu Menyakitkan Mungkin Ditipu Orang Mungkin Dicuri Mungkin Langganannya Direbut Orang Mungkin Ini Macem-macem Yang Membuat Kadangan Hati Itu Menjadi Sakit Oh Seperti Disini Semak Duri Dan Rumput Duri Oh Selain Kali Sangat Menyakitkan Sekali Lalu Yang Keempat Tumbuh Tumbuhan Di Padang Akan Menjadi Makananmu Dikataan Sekarang Tumbuhnya Beda Kalau Dulu Di Taman Eden Itu Namanya Taman Taman Eden Itu Luar biasa Sekali Hasilnya Luar biasa Di Taman Eden Tumbuhnya Luar biasa Buah-buahnya Luar biasa Panennya Luar biasa Tapi Saat Kena Kutuk Dikarkan Disini Hasilnya Tadi Selain Semak Duri Hanya Sekedar Apa Tumbuh-tumbuhan Di Padang Ya Seperti itu Saja Kehidupan Yang Sangat Tidak Layak Kadang Tidak Layak Dimakan Kehidupan Yang Sangat Rendah Sekali Semua Seolah-olah Tidak Layak Hasilnya Saja Rendah Sekali Kehidupannya Rendah Sekali Sampai Romanya Tidak Layak Sekali Sampai Pakainya Tidak Layak Sekali Makannya Hanya Bisa Makan Yang Sebetulnya Tidak Layak Sekali Semuanya Sampai Keadanya Mungkin Kalau Datang Kasian Kau Bisa Seperti Ini Sangat Tidak Layak Hidupnya Sangat Tidak Layak Romanya Tidak Layak Pakaianya Tidak Layak Dan Banyak Dan Banyak Pokok Sangat Rendah Sekali Kena Kutuk Seperti Itu Bahkan Yang Kelima Dengan Berpelu Engkau Akan Mencari Makan Sampai Kembali Lagi Menjadi Tanah Jadi Harus Berpelu Harus Bekerja Keras Sampai Kembali Menjadi Tanah Artinya Terus Bekerja Sekalang Mati Dalam Kutuk Menderita Seumur Hidup Sampai Mati Terus Dalam Kutuk Sampai Mati Terus Dalam Kegagalan Sampai Mati Terus Dalam Kekurangan Sampai Mati Terus Dalam Penderitaan Bahkan Penderitaan Ini Keadaan Saat Seseorang Kena Kutuk Kita Bisa Lihat Dalam Kehidupan Seringkali Kita Bisa Lihat Kasian Kenapa Terus Hidup Seperti Itu Rindu Nolong Pun Sulit Sekali Tidak Bisa Berhasil Bayang Kegagalan Kemiskinan Sakit Seringkali Bukan Hanya Uang Saja Yang Namanya Kutuk Itu Banyak Kadang Bayang Mau Kecelakaan Kadang Bayang Sakit Penyakit Kadang Bayang Percerahan Kutuk Percerahan Bahkan Kalau Surah Pelajari Kutuk Ini Bahkan Sampai Turun Temurun Oh Bukan Hanya Seorang Saja Turun Lagi Turun Lagi Sampai Kebawahnya Turun Lagi Sampai Kebawahnya Turun Lagi Sampai Kebawahnya Kita Berkata Orang Yang Menyembah Berhala Saja Pelakuan Berbuat Dosa Seperti Itu Kutuk Itu Bisa Turun Sampai Keturunan Yang Keempat Sampai Keturunan Yang Kelima Kita Bisa Lihat Apalagi Dosa Adam Dan Hawa Ini Kutuk Itu Terus Murun Sejak Manusia Pertama Sampai Kedua Sampai Ketiga Sampai Keempat Sampai Kelima Sampai Kesepuluh Sampai Seratus Sampai Sekarang Kutuk Itu Terus Menjalar Tidak Pernah Habis Habis Kalau Orang Sakit Cek Dokter Seringkali Kadang-kadang Ditanya Juga Tentang Orang Tuanya Ada Sakit Ini Ada Sakit Ini Ada Sakit Ini Ada Sakit Ini Tujuannya Apa Ditanya Orang Tuanya Punya Sakit Ini Punya Sakit Ini Tujuannya Keturunan Tati Artinya Sakit Kutuk Sakit Penyakit Itu Turun Cera Dulu Manusia Itu Tidak Punya Sakit Penyakit Di Taman Eden Diciptakan Tuhan Tidak Ada Hanya Setelah Dosa Lalu Kutuk Datang Dalam Kehidupan Manusia Baru Dikatakan Ada Sakit Penyakit Oh Dengan Kesakitan Akan Melahirkan Baru Ada Segala Sesuatunya Jadi Kalau Bisa Perhatikan Dampak Kutuk Ini Luar Biasa Sekali Maka Kita Belajar Bagaimana Bisa Dipatakan Dihancurkan Kutuk Itu Bagaimana Caranya Menghancurkan Segala Kutuk Juga Termasuk Khusus Kutuk Kemiskinan Hari ini Kita Sedang Belajar Kalau Kita Mau Belajar Firman Tuhan Yang Utama Yang Paling Pertama Yang Harus Adalah Anugrah Anugrah Kayu Salib Yesus Kristus Atau Kita Sungguh Dapat Pengampunan Dapat Keselamatan Karena Korban Di Atas Kayu Salib Tuhan Itu Yang Memikul Kutuk Manusia Itu Yang Menanggung Kutuk Manusia Yesus Menggantikan Kita Harusnya Kita Yang Kena Kutuk Hukuman Dia Yang Di Hukum Harusnya Kita Kena Kutuk Sakit Penyakit Dia Yang Disakiti Harusnya Kita Kena Kutuk Kemiskinan Dia Yang Dijadikan Miskin Supaya Kita Lepas Dari Kemiskinan Supaya Kita Lepas Dari Sakit Penyakit Supaya Kita Lepas Dari Hukuman Neraga Supaya Kita Lepas Dari Semua Penderitaan Dia Relak Terima Semua Oh Sehingga Ada Jalan Kita Manusia Bisa Dapat Pengampunan Pengampunan Itulah Yang Mendatangkan Pemulihan Pengampunan Itulah Yang Menghapus Hukuman Pengampunan Dari Tuhan Yang Sudah Disediakan Di atas Itulah Menghapus Semua Kutuk Diganti Dengan Anugrah Diganti Dengan Berkat Itu Satu Yang Luar Biasa Dua Korintus Pasal Yang Kedelapan Ayat Sembilan Dikatakan Karena Kamu Telah Mengenak Kasih Karunia Tuhan Kasih Karunia Ini Anugrah Hanya Karena Kemurahan Tuhan Saja Bukan Karena Kita Bukan Karena Kebaikan Kita Bukan Karena Perjuangan Kita Kasih Karunia Tuhan Kita Yesus Kristus Bahwa Ia Yang Oleh Karena Kamu Menjadi Miskin Karena Kita Karena Saya Karena Saudara Semua Kita Semua Dan Saya Oh Dia Dikatakan Disini Saudara Menjadi Miskin Sekalipun Ia Kaya Tadi Dia Raja Di Atas Kelar Raja Tapi Dia Rela Dijadikan Miskin Di Atas Kayu Salib Yang Oleh Karena Apa Oleh Karena Kita Semua Supaya Kamu Menjadi Kaya Oleh Karena Kemiskinannya Di Atas Kayu Salib Dia Menanggung Kutu Kemiskinan Supaya Kita Lepas Kutu Kemiskinan Supaya Kita Terima Anugrah Dari Pengorbanannya Supaya Kita Bisa Kelimpaan Dipulihkan Supaya Kita Bisa Menjadi Berkat Di Atas Kayu Salib Tuhan Yesus Sudah Menghancurkan Semua Kutuk Kemiskinan Semua Kutuk Apapun Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Di Atas Kayu Salib Perhatikan Yang Pertama Waktu Dia Di Atas Kayu Salib Dari Kayu Salib Saja Itu Sudah Berbicara Kayu Itu Tumbuhnya Dari Tanah Yang Diasilkan Dari Tanah Itulah Dipakai Menjadi Kayu Salib Jadi Dia Diukumnya Dengan Hasil Dari Tanah Yang Melambangkan Kutuk Salib Itu Lambang Kutuk Yang Luar Biasa Saya Itu Sampai Sekarang Berapa Waktu Masih Heran Bagi Orang Yahudi Bagi Orang Israel Salib Itu Sangat Sangat Ditolak Tidak 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 Menerima Satu Kali Mimpi Lihat Salib Putih Lalu Cerita Dengan Saya Salib Dikasihkan Saya Ini Pak Ubaca Suka Karena Salib Orang Crescent Suka Pernah Tanya 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 Saya Pak Baca Suka Tidak Salib Salib Itu Punya Lambang Arti Baik Atau Jelek Saya Berkata Bagus Karena Disitulah Kutuk Ditanggung Oleh Tuhan Lalu Karena Dia Mimpi Lihat Salib Putih Dikasihkan Saya Dia Maksudnya Dia Tidak Mau Salib Karena Itu Kutuk Dia Tidak Mau Terima Salib Artinya Dia Tidak Mau Terima Waktu Yesus Di Atas Kayu Salib Mereka Menganggap Ini Orang Yang Dikutuk Mereka Tau Itu Bukan Karena Dikutuk Itu Karena Gantikan Kita Terima Kutuk Memang Dikutuk Tapi Bukan Karena Dosanya Karena Dosa Kita Jadi Kutuk Yang Pertama Kayu Dia Sudah Tanggung Di Atas Kayu Salib Lalu Perhatikan Untuk Bisa Dia Mati Di Atas Kayu Salib Dia Harus Dengan Susah Payah Bawa Susah Payah Yang Pernah Ikut Yahudi Lentur Via Dolorosa Kalau Masih Ingat Semua Semua Yang Ikut Perjalanan Via Dolorosa Pasti Nangis Pasti Terharu Pasti Hancur Hatinya Merasakan Pengorbanan Tuhan Yesus Yang Luar Biasa Sekali Setiap Kali Saya Mimpin Perjalanan Orang Merasakan Penderitanya Orang Merasakan Susah Payahnya Dia Sudah Dicambuk Dia Sudah Di Harus Lagi Piko Kayu Salib Sampai Bukit Golgota Jadi Kutuk Susah Payah Tadi Tuk Tanah Sudah Ditanggung Kutuk Susah Payah Juga Sama Sudah Ditanggung Oleh Tuhan Yesus Lalu Apalagi Tuhan Yesus Diberi Mahkota Duri Tadi Dikatakan Hasil Dari Kutuk Semak Duri Betul Enggak Surah Ya Surah Itu Juga Sama Sudah Ditipatkan Kepada Tuhan Yesus Sudah Dikenakan Oleh Tuhan Yesus Di Atas Kayu Salib Yesus Juga Menanggung Surah Oh Surah Kutuk Surah Semak Duri Jadi Tanah Yang Terkutuk Sudah Ditanggung Oleh Dia Tanah Itu Bisa Diperkati Lagi Usahanya Bisa Diperkati Lagi Pekerjaannya Bisa Diperkati Lagi Oh Kutuk Susah Payah Sudah Ditanggung Kita Bekerja Dan Bisa Dapat Kasih Kalunia Bahkan Mahkota Duri Hasilnya Yang Menyakitkan Sudah Diapos Oleh Tuhan Hasilnya Bukan Menyakitkan Hasilnya Menyenangkan Hasilnya Membawa Suka Cita Hasilnya Membawa Sorak Sorai Yang Luar Biasa Bahkan Juga Kutuk Kehidupan Yang Tidak Layak Tadi Surah Oh Dilak Padang Saja Ya Kehidupan Yang Tidak Layak Ditanggung Tuhan Dia Sudah Menerima Diperlakukan Sangat Sangat Tidak Layak Dia Raja Di atas Kala Raja Dia Allah Pencipta Langit Dan Bumi Diperlakukan Seperti Buddha Bahkan Buddha Yang Sedang Dibantai Seolah Oh Yang Seharusnya Tidak Layak Dia Terima Dia Tidak Berdosa Diperlakukan Sebagai Orang Yang Sangat Berdosa Yang Harus Yuko Mati Sorah Oh Sorah Pakainya Diambil Diundi Dia Diludai Dia Divitnah Dia Diperlakukan Sangat Kejam Yang Tidak Layak Dia Sudah Menanggung Sorah Kutuk Kehidupan Yang Tidak Layak Maka Anak-anak Tuhan Oh Yang Sudah Menerima Anugerah Tuhan Kehidupan Yang Tidak Layak Dilanyapkan Kehidupan Yang Tidak Layak Diancurkan Kehidupan Yang Tidak Layak Diubah Mencari Kehidupan Yang Dilayakkan Oleh Tuhan Kehidupan Yang Diangkat Oleh Tuhan Sorah Bahkan Sorah Kutuk Penderitaan Seumur Hidup Artinya Sampai Mati Sudah Ditanggung Oleh Tuhan Yesus Diatas Kayu Salib Dia Tidak Setengah Jalan Dia Tidak Tiga Perempat Jalan Dia Nanggung Terus Sampai Satu Saat Diatas Kayu Salib Yesus Berteriak Bapak Sudah Selesai Sorah Dia lakukan Sampai Selesai Sampai Kematian Jadi Kutuk Penderitaan Seumur Hidup Sudah Ditimpakan Pada Yesus Sudah Diterima Oleh Yesus Sorah Maka Kita Bisa Lenyap Kutuk Itu Kita Bisa Merubah Sorah Kutuk Seumur Hidup Dipatahkan Dihancurkan Dan Saya percaya Itu Anugerah Yang Luar Luar Biasa Saya Menyadari Satu hal Ini Waktu Saya Persiapan Tadi Pagi Saya Nangis Di bawah Kaki Tuhan Saya Rasa Tuhan Ingatkan Begini Pengorbanan Tuhan Yesus Ini Sangat 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 Penting Pagi Setiap Kita Apa Yang Sudah Tuhan Yesus Lakukan Diatas Salib Sangat 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 Penting Sekali Bagi Kita Kenapa Tanpa Pengorbanan Tuhan Yesus Semuanya Binasa Alkitab Sudah Berkata Tidak Ada Seorang Punya Benar Kita Lahir Saja Sudah Lahir Dalam Dosa 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 Turunan Tapi Bukan Hanya Maktur Lahiran Semua Yang Hidup Sudah Berbuat Dosa Daud Sekalipun Hidup Dalam Perjanjian Lama Tapi Dia Iman Pengorbanan Tuhan Tanpa Ada Pengorbanan Tuhan Tidak Ada Pengampunan Tanpa Ada Pengampunan Daud Pun Binasa Tidak Masuk Surga Bisa Masuk Neraga Semuanya Setiap Raso Raso Oh Petrus Tanpa Korban Kristus Di atas Kayu Salib Petrus Masuk Neraga Tapi Korban Kristus Di atas Kayu Salib Petrus Masuk Surga Matius Masuk Surga Lukas Masuk Surga Markus Masuk Surga Semuanya Tapi Saya Sudah Tangkap Tanpa Korban Kristus Saya Masuk Neraga Sudara Masuk Neraga Tapi Karena Korban Kristus Kita Lepas Kutub Saya Lepas Dari Kutub Sudah Lepas Dari Kutub Kita Bisa Dibergati Kita Bisa Dibergat Kita Bisa Dapat Kasih Karunia Dan Itu Luar Biasa Tadi Pagi Waktu Saya Rasa Tuhan Bukakan Itu Jadi Rema Bagi Saya Saya Tersungkur Saya Ajak Setiap Surat Jangan Dengar Masuk Otak Coba Saudara Minta Tuhan Singkapkan Bukan Dalam Pikiran Sampai Hatimu Menyadari Anugrah Yang Sangat 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 Besar Yang Menentukan Kita Hidup Dalam Kutub Atau Anugrah Sudah Disedakan Oleh Tuhan Yesus Karena Korban Kristus Di atas Kaisalim Itu Yang Menentukan Kita Masuk Neraka Atau Masuk Surga Sudah Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Karena Korban Kristus Kita Hidup Dalam Anugrah Yang Harusnya Kutub Harusnya Neraka Diropa Mencari Surga Dan Saya Percaya Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Tapi Mungkin Ada Di Antara Surga Yang Punya Tanda Tanya Tapi Kok Hidupku Seperti Di Dalam Kutub Ya Mas Ya Usah Aku Gagal Terus Aku Itu Harus Susah Payah Terus Mencari Nafkah Oh Hasilnya Seperti Semak Duri Malah Menyakitkan Saya Oh Banyak Sampai Sudah Sekian Lama Sampai Sudah Tua Tetap Kekurangan Tetap Nalami Pergungulan Seperti Hidup Dalam Kutub Terus Kenapa Seolah Hidup Itu Di bawah Kutub Yang Tidak Pernah Habis Habis Nya Surga Kadang Kadang Kita Ya Bisa Bergumu Seperti Itu Surga Tapi Sekali Lagi Kita Menyadari Bahwa Tuhan Sudah Serahkan Semuanya Kasih Karunia Anugerah Tuhan Sudah Disediakan Bagi Setiap Kita Dan Saya Percaya Kalau Kita Bisa Tangkep Satu H Ini Maka Kita Bisa Ngalami Kasih Karunia Anugerah Yang 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 Luar Luar Biasa Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Ya Surah Sekarang Kita Akan Belajar Sedikit Surah Bagaimana Kita Itu Bisa Suku Suku Surah Lepas Dari Kutub Dan Hidup Di Dalam Anugerah Yang Pertama Kita Harus Percaya Bahwa Yesus Sudah Menjadi Surah Miskin Supaya Kita Menjadi Kaya Atau Sekali Lagi Kita Percaya Yang Pertama Kata-katanya Kita Harus Percaya Katakan Surah Kita Harus Percaya Yesus Sudah Melakukan Luar Biasa Sekali Surah Itu Menentukan Itu Bisa Merubah Dari Kutub Kepada Anugerah Itu Bisa Merubah Dari Neraka Menjadi Sorga Surah Tapi Dengar Saya Selalu Berusaha Menjelaskan Semua Yang Disediakan Oleh Tuhan Di atas Kayu Salif Sekalipun Dia Sudah Sediakan Pengampunan Sekalipun Dia Sudah Sediakan Keselamatan Sekalipun Dia Sudah Sediakan Kesembuhan Sekalipun Dia Sudah Sediakan Kebahagiaan Sekalipun Dia Sudah Sediakan Anugerah Dengar Tidak 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 Otomatis Manusia Dapat Dia Melakukannya Dia Menyediakan Dia Menawarkan Pada Setiap Kita Soalnya Hanya Orang Yang Berani Percaya Dan Terima Dengan Iman Terima Dengan Iman Baru Dapat Jadi Supaya Soalnya Kita Terima Anugerah Korban Dari Tuhan Hancurkan Kutuk Kita Menerimanya Dengan Iman Terima 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 Beri tepuk tangan yang meriah Untuk Tuhan kita Yesus Itu satu hal yang luar biasa Satu hal yang sangat penting Bukan hanya sekedar Diketahui Tidak cukup Kita Hanya Hidup Lalu Jadi orang Gresen Jadi orang Gresen Tidak Menjamin Tidak cukup Hanya sekedar Kita sudah Dipaptis Dipaptis Tidak Menjamin Tidak cukup Hanya kita Sudah jadi Anggota Tidak cukup Tidak cukup Hanya mengerti Harus ada Sekali lagi Tindakan Iman Mengambil Tindakan Iman Untuk Menerimanya Itu Harus Terima Dengan Yakin Terima Dengan Percaya Tandanya apa Orang punya Iman itu Yakin Salah satunya Cara berpikirnya Cara ngomongnya Jadi jangan ngomong terus Hidupku Susah Jangan ngomong itu Orang yang Percaya itu Berkatanya Juga perkataan Iman Jangan berpikir Yang negatif Terus Berpikirnya Yang positif Terima Dengan iman Sekali lagi Tanpa Menerima Dengan iman Semua yang Disediakan oleh Tuhan Tidak akan Bisa terjadi Dia sudah Hancurkan Kutuk Dia sudah Sediakan Anugerah Kalau kita Ingin merubah Kutuk Jadi anugerah Kekurangan Jadi kelimpahan Sakit Penyakit Jadi kesembuhan Kehancuran Roma tangga Jadi kebahagiaan Roma tangga Kalau kita Terima Terima Dengan iman Yakin Supaya kita Sungguh Sungguh Mengalami Contoh lagi Saudara Saudara yang Punya Penyakit Jantung Saudara Saudara pernah ditanya oleh dokter Ada enggak Nenek moyangmu Yang sakit jantung Saudara pernah tulis Saudara pernah Jantung Oh ada juga Itu termasuk Itu Ayah saya Dulu matinya Juga kena Jantung Saya mau tanya Saudara Bukti percaya Masihkah Saudara Wah ini jantung Jantung Aku juga bisa jantung Terus takut jantung Takut jantung Itu belum yakin Saudara Harus punya iman Di atas Kaisar Termasuk Kutuk keturunan Dimatakan Kutuk keturunan Diancorkan Iman Oh kutuk Sudah Harus diterima Dengan iman Baru ada Kuasanya Itu contoh-contoh Sehari-hari Betul Perceraian Kita bisa lihat Kadadang juga sama Ya ada nenek moyang Yang cerai Kakek neneknya Atau mungkin Familinya Atau mungkin Orang tuanya Atau mungkin Saudara orang tua Betul Kadadang itu Seperti nurun gitu Tapi sekali lagi Semua kutuk Termasuk Kutuk Keturunan Sakit Keturunan Ya semua Apapun Harus kita Imani Sudah diputuskan Sudah Diancorkan Saudara Lenyap kutuk Saudara Ganti Dengan anugerah Nanti Waktu kita Ada Panggilan Maju ke depan Atau mulai doa Hancurkan kutuk Saudara Harus terima Itu dengan Iman Bertindak Itu dengan Iman Patakan Saudara Berpikiran kita Di rubah Seperti yang lalu Saudara mulai Percaya dengan Yakin Percaya dengan Iman Dan saudara Akan Merima Ingat Satu kali lagi Semua yang Disedakkan oleh Tuhan Apapun Hanya kita bisa Terima Kalau kita Merimanya Dengan Iman Hanya kita Bisa ambil Kalau kita Mengambilnya Dengan Iman Enggak Langsung Contoh ya Tiba-tiba Saya ingat Kalau saudara Datang ke Pernikahan Seorang Konglomerat Konglomerat Lalu saudara Duduk di Meja-meja Di sana Makanannya Luar biasa Sekalilah Prasmanan Disediakan Ada lah Bebek Peking Disediakan Kakap Disediakan Sarang Burung Banyak Disediakan Tapi tergantung Saudara Saudara Dekati Saudara Ambil Atau tidak Biapun Saudara Sudah ada Di resepsi Biapun Disitu Sudah Disediakan Begitu Luar biasa Banyak Sekali Tapi Tergantung Saudara Saudara Yakin Enggak Itu Enggak Bayar Saudara Yakin Enggak Saudara Boleh Ngambil Itu Saudara Mau Enggak Ngambil Itu Kalau Tidak Mau Saudara Boleh Datang Di Pernikahan Konglomerat Yang Luar biasa Pulang Tetap Lapar Pulang Tetap Enggak Punya Apa Harus Percaya Harus Ambil Baru Saudara Terima Betul Betul Harus Diterima Dengan Iman Saya Percaya Itu Sesuatu Yang Luar biasa Yang Kedua Yang Terakhir Saudara Yang Kedua Kita Harus Taat Ya Taat Kenapa Firmanya Taat Kenapa Petunjuknya Saudara Kapan Kutuk itu Datang Saudara Dengar Tadi Untuk Lenyap Tapi Harus Itu Dilanjutkan Dengan Taat Pada Firman Kapan Kutuk itu Datang Kutuk itu Datang Saat Saudara Ketidak Taatan Itu Hilang Saat Tidak Taat Itulah Kutuk Datang Sekalipun Kita Terima Dengan Iman Saudara Kita Sudah Dapat Ketan Anugrah Kutuk Lenyap Tapi Kalau Tidak Taat Kena Kutuk Lagi Kalau Tidak Kena Kutuk Lagi Yang Pertama Adalah Terima Dengan Iman Yang Kedua Harus Dilanjutkan Dengan Apa Mulai Taat Mulai Taat Mulai Taat Di Taman Eden Adam Dan Hawa Ngalami Seperti Itu Dulunya Tidak Ada Kutuk Dulunya Anugrah Tuhan Berkata Semuanya Boleh Kau Makan Dia Makan Sampai Mati Tidak Bisa Habis Taman Eden Itu Tuhan Hanya Ngomong Buah Pengetahuan Baik Saja Hanya Itu Jangan Kau Sentuh Jangan Kau Ambil Jangan Kau Makan Kalau Kau Sentuh Kalau Kau Ambil Kalau Makan Maka Obinasa Secara Ruhaninya Betul Ternyata Karena Nekat Diambil Lalu Jatuh Dosa Disitulah Kutuk Datang Dalam Kehidupan Manusia Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Lambang Otoritas Tuhan Itu Ingin Memberkati Kita Semuanya Apapun Yang Dia Miliki Tapi Tetap Otoritas Allah Harus Ditegakkan Otoritas Allah Harus Dihormati Kita Harus Mengaku Dia Punya Hak Dia Punya Otoritas Atas Hidup Kita Maka Ditaruh Pun Itu Bukan Allah Tidak Mengasih Kita Itu Hanya Lampang Otoritas Hanya Satu Saja Yang Tidak Boleh Dilanggar Otoritas Tidak Boleh Dilanggar Saya Bilih Contoh Tiba Tiba Misalnya Waktu Yusuf Di Mesir Dia Diangkat Jadi Penguasa Mesir Masih ingat Soalnya Cintur Metro Semua Dikasikan Dihiru Hanya Satu Yang Jangan Kau Langgar Otoritas Semua Boleh Tapi Otoritas Itu Jangan Nah Salah Satu Sebetulnya Saya Kaget Tadi Sebelum itu Pas Sekali Tadi Kesaksiannya Dulu Dia Sempat Melanggar Otoritas Dalam Sampah Masih Ingat Tadi Pekerjaannya Tetap Dia Tapi Sampah Hasil Sampah Dijual Dia Tidak Melakukan Hukum Perpuluhan Tadi Dan Akhirnya Tidak Laku Malah Tidak Penah Tidak Tidak Sejak Diambil Aku akan Lakukan Aku Tidak Melanggar Ini Dia Baru Komitmen Tiba-tiba Ada Pembelinya Mulai Cari Lagi Datang Lagi Malah Mau Minta 150 Tidak Jadi Jadi 1000 Ton Tadi Betul Jadi Ada Sesuatu Itu Yang Harus Kita Tahu Mungkin Saya Bacakan Saja Ayatnya Supaya Punya Gambar Yang Jelas Maliaki 3 Ayat 16 Sampai 12 Maliaki 3 Ayat 6 Sampai 12 Bahwasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Tuhan Berkata Tidak Berubah Dan Kamu Badi Yaakob Tidak Tidak Akan Berubah Tuhan Tetap Ingin Menolong Mereka Sejak Zaman Nenek Moyang Kamu Telah Menyimpang Dari Ketetapanku Dan Tidak Memelihara Jadi Ketetapan Tuhan Aturan Tuhan Firman Tuhan Dilanggar Tidak Dipelihara Lalu Kembalilah Padaku Kembali Pada Firman Tuhan Kembali Pada Ketetapan Firman Maka Aku akan Kembali Padamu Maka Tuhan Akan Kembali Kebenaran Firman Tuhan Dikenapi Serah Firman Tuhan Semesta Alam Tetapi Kamu Berkata Dengan Cara Bagaimana Kami Harus Kembali Mereka Berkalu Apa Caranya Gimana Kita Kembali Pada Tuhan Tuhan Jelaskan Bolehkah Manusia Menipu Allah Saya Tanya Boleh Tuhan Boleh Dikata Namun Kamu Menipu Aku Jadi Dia Tanya Dekan Orang Saya Boleh Tidak Manusia Itu Nipu Allah Tidak Boleh Tapi Kamu Menipu Aku Tetapi Kamu Berkata Dengan Cara Bagaimana Kami Menipu Engkau Yaitu Dijelaskan Sekarang Mengenai Persembahan Pensepuluhan Dan Persembahan Khususus Itu Menipu Tuhan Tidak memelihara ketetapan tadi Saudara Ayat 9 Kamu telah kena apa Coba Kamu telah kena apa Kutuk Kenapa mereka menderita Kenapa mereka kekurangan Kenapa mereka lemah Merah mereka hidup penyukur dengan penderitaan Saat mereka teriak pada Tuhan Karena tadi melanggar ketetapan Tuhan Ya gak nyadarin saudara Ya akhirnya kena kutuk Tetapi kamu masih menipu aku Sudah kena kutuk Tetap saja jalan terus Ya menipu Tuhan terus Dalam hati melanggar Tuhan terus Melanggar Tuhan terus Ketetapannya tidak dilakukan terus Ya kamu seluruh bangsa Sekarang ayat 10 Ini jalan keluar Bawalah seluruh persembahan Persembahan itu Kedalam rumah perbendaraan Jadi sekarang diperintahkan Bawa semua persembahan persembahan itu Kerumah perbendaraan Supaya ada persediaan makanan Di rumahku Bawa perbendaraan itu Ke rumah Tuhan Supaya ada makanan Di rumah Tuhan Supaya kebutuhan-kebutuhan Di rumah Tuhan Bisa tercukupi Surah Dan ujilah aku sampai Allah berkata Ujilah Ujilah Cobalah Allah berkata seperti itu Surah Firman Tuhan Sepesta alam Apakah aku Tidak membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepedamu Sampai apa? Melimpah Surah Berlimpah Surah Tiga jalan Perlimpahan Surah Jadi itu merubah Akan merubah Dari kutuk yang mereka alami Dari kekurangan yang mereka alami Dari penderitaan yang mereka alami Surah Kekurangan diubah Berkat yang melimpah Ayat 11 Aku akan menghadik bagimu Belalang pelahap Surah Masih ingat Di YOL Belalang pengerib Belalang pindahan Belalang lompatan Lalu diari Belalang pelahap Semua dilahap Surah Karena kutuk Surah Ya tapi dikatakan Aku akan menghadik bagimu Belalang pelahap Yang melahap Yang grogoti Yang buat habis bocor Ditipu orang Ya biaya-biaya Gak perlu Dihadik Supaya jangan dihabisinya Asetanamu Dan supaya Jangan pohon anggur Di padang Tidak berbuah Bagimu Firman Tuhan Semesta alam Maka segala bangsa Akan menyebut Kamu apa Bahagia Orang lihat Orang berkata Wah kamu bahagia Bukan dilendak lagi Bukan hidup Tidak layak lagi Hidup Yang melimpah Orang sampai berkata Bahagia Ya limpa Dengan kasih Limpa Dengan suka cita Limpa Dengan kesehatan Limpa Dengan kebahagiaan Limpa Dalam keuangan Orang berkata Bahagia Ya Sebab kamu ini Akan menjadi Negeri Kesukaan Tempat Kesukaan Firman Tuhan Semesta alam Kalau dulu Ditolak Datang cuma mau Minta bantuan Datang mau Minta pinjeman Datang mau Ini dan itu Ditolak Dhindari Gak suka Ditemui Tapi dibalik oleh Tuhan Menjadi negeri Kesukaan Menjadi Anak Kesukaan Menjadi Menantu Kesukaan Menjadi Orang Tua Kesukaan Menjadi Sahabat Kesukaan Menjadi Negeri Kesukaan Diubah oleh Tuhan Nah Saya percaya itu Suatu yang luar biasa Karena itu awah Saudara Perpuluhan Dengan tadi Pohon Hidup Pengetahuan Baik dan jahat Yang dilarang itu sama Perpuluhan itu Tadi saya ulang Ya Semua Pohon Buahnya boleh kau makan Hanya satu saja ini Lambang otoritas Tuhan ingin berikan semua Tapi otoritas Tuhan Jangan dilanggar Tuhan Allah Harus Allah Kita gak boleh Mau jadi Allah Otoritas Tuhan Atas hidup kita Perpuluhan itu sama Tuhan berkat Semua Berkat Tuhan boleh Tapi yang 10% itu Perpuluhan Itu otoritas Allah Lambang Allah Supaya kita tahu Allah itu yang memberkati kita Allah itu yang Punya otoritas Atas hidup kita Itu lambang otoritas Langgar Itu ngelanggar Otoritas Allah Saya gak punya Waktu banyak cerita Saya sedih ngalami Kalau saya masih ingat dulu Waktu pembelian gedung Biskup setar Sampai membangun Itu Saya sedih Saya pernah salah dulu Antara perpuluhan Dan persembahan biasa Tapi Tuhan ingatkan Waktu saya perbaiki Kalau saya masih ingat ya Cerita-cerita Dulu waktu beli gedung Biskup setar Saya banyak Ya bantu Biaya bantu semua Tapi saya ngalami kekurangan Pabrik saya Juga gak jalan Semua Uang gak ada Tuhan ingatkan Kamu pendeta Tidak mengembalikan perpuluhan Saya marah Tuhan perpuluhan Saya ratus-ratusan Tapi Tuhan berkata Kamu bilang perpuluhan Betul gak surah Lalu Tuhan ajarkan Perpuluhan dulu Baru persembahan Jumlahnya sama Tapi perpuluhan itu perpuluhan Ada hukumnya Di sini Jangan sampai Kena kutu karena itu Persembahan itu Suka rela Saya perbaiki Tuhan puliken Tuhan berkati Malah akhirnya Hutang semua Lunas Saya terkesan Hadi saya Dengarkan kesaksian Dari seorang bapak Dari Surabaya Seorang pengusaha Bersaksi Pas sekali Dengan ini juga Dia persaksi begini Dia seorang pengusaha Bapak Sup Siapa Pak Pak Gung Pratikno itu Ya Pak Gung Dia pengusaha Dia sudah kerja Waktu kesaksian itu ya Kejadiannya Kerja 20 tahun Dia lihat Usahanya itu Maju Lare Surah Omsetnya itu luar biasa Tapi yang buat dia bingung Ini pekerjanya maju Tapi kelas Cash flownya kok Kurang terus Dananya kok kurang terus Usahanya kelihatan maju Yang beli jualnya maju Tapi keuangannya kok Cash yang gak ada terus Kekurangan Lalu dia mulai meneliti Dia gak ngecek Dan singkat cerita Akhirnya ditemukan Yang membuat dia shock Yang membuat dia kaget Ada Karyawannya yang ternyata Selalu ngambil pake nota Fitif Jadi sebenarnya gak beli pake nota Jumlah karyawannya Berapa tahun gak Sekitar 20 karyawan Main seperti itu semua Jadi dia kaget Surah Karyawan lama Sejak dari awal Tapi ternyata Yang dipercayai Makan di dalam Surah Dia kaget Dia mau Masukkan Dilaporkan polisi Dia kasihan juga Karena dia sudah deket Kenal dengan keluarganya Semua juga Akhirnya dikeluarin Tapi setelah dikeluarin Dia juga bingung Dicek lagi pembukuan Dia lebih kaget lagi Ternyata Sudah minus Jadi kalau dihitung semua Asetnya Dan dihitung Dengan hutangnya di luar Gak nutup Artinya hutangnya Lebih besar dari asetnya Jadi sudah min Bukan nol Bukan plus Artinya sudah gak punya modal Dia saat itu Berkata Aku marah dengan Tuhan Tuhan Dia itu majelis Wakil ketua Aku sudah ikut engkau Aku sudah melayani engkau Aku bantu gereja terus Aku bantu sesama banyak orang Aku tidak hidup Tidak berjinah Tidak berjudi Tidak nyembah beralah Aku jadi orang baik Kenapa Aku izinkan aku Mengalami seperti ini Hancur Dia syok Tapi Istrinya seorang dokter gigi Istrinya Dengan dia gerejanya beda Dia gerejanya Protestan Istrinya gerejanya Pintakosa Istrinya ke gereja Doa Puasa Doa Puasa Untuk suaminya Doa Puasa Setelah sekian lama Doa puasa Pulang Bilang dengan suaminya Saat aku doa puasa Tuhan bicara dalam hatiku Dia karena urusannya sendiri Istrinya punya kerjaan sendiri Dia sendiri Istrinya dokter gigi Kamu tidak pernah Mengembalikan perpuluhan Dia marah Perpuluhan Tidak ada perpuluhan itu Perjanjian lama Protesan kan Tidak yakin Tentang perpuluhan itu Dan dia berkata Aku tidak terbeban Jangan disuruh Firman Tuhan sudah berkata Kalau kamu mau memberi Dengan suka cita Kalau tidak suka cita Jangan memberi Aku belum rela Perpuluhan Maka aku tidak memberi Jangan paksa-paksa Betul suara Tapi ya sudah Istinya tidak bisa Tapi dia mengalami Keadaan yang terburuk sekali Lalu dia juga terus Doa dengan Tuhan Cari Tuhan Kenapa Tuhan Lalu Tuhan Bicara dalam hatinya Dia berkata gini Aku itu orang protesan Tidak biasa Tuhan bicara Tapi dalam hati Kok ada suara Tuhan berkata Dirimu itu milik siapa Lalu dia jawab Dalam hati Milik Tuhan Aku serahkan Tuhan mau kau panggil Sekarang pun boleh Sudah putus asa Kalau sudah termasuk itu Hidupmu milik siapa Milik Tuhan Mau ambil sekalian Juga boleh Tuhan Tapi Tuhan tanyanya Yang kedua gini Kalau dirimu milikku Hartamu milik siapa Perusahaanmu milik siapa Keluargamu milik siapa Semua pabrikmu milik siapa Dia berkata dengan Tuhan Tuhan Betul milikmu Tapi aku punya andil Aku punya pabrik kan Karena aku kerja keras Kerja keras Kerja keras Kerja keras Aku gak kerja keras kan Gak dapat tahu apa Jadi aku punya pabrik Punya ini Karena aku punya andil Bukan hanya dari Tuhan Aku kerja keras Kerja keras Kerja keras Lalu Tuhan tanya lagi Kamu punya Kekuatan Kesehatan untuk kerja keras Kesehatanmu dari siapa Kekuatanmu bisa kerja keras itu siapa Kepandian di otakmu itu dari siapa Otakmu dari siapa Dia diem Lama-lama dia nyadari Dia sombong Merasa punya haknya Milih sendiri Akhirnya Dia ambil keputusan Mau merubah hidupnya Mau melakukan Lalu dia cari istrinya Istrinya disuruh keluar Dari profesi Dokter gigi Dia bilang Kamu keluar saja Kamu bantu aku Kamu bantu aku Jadi Kasnya diserahkan istrinya Sudah Kamu bagian pembukuan Keuangan Kamu yang bawa Sudah Aku Nyerah Nyerah saja Sudah Suka rela Berat perpuluhan Berat dia Aku belikan sebetulnya Hati kukus sakit Tapi dia juga gak berhati lagi Karena dia sudah ngalami Dan dia sendiri juga dapat seperti itu Istrinya dapat itu Ya sudah Bulan pertama Bulan kedua Berat sebetulnya Sakit Bulan ketiga Sampai bulan ketujuh Terjadi resesi 98 itu Terjadi resesi Dan saat itu resesi Setoknya dia Sedang paling penuh Penuh-penuhnya Saya percaya Tuhan Yang Punya caranya Tuhan sendiri Betul gak Setelah bulan ketujuh Setoknya sedang penuh-penuhnya Dan dia berkata Akibat resesi Dagangannya dia Harganya naik Enam kali lipat Akhirnya dia Hanya jual setengahnya Cash flow-nya sudah Melipah-lipah Baru separuhnya saja Lalu dia berkata Sekarang sudah Sekian lama Usahaku makin maju Makin maju Hanya satu yang aku takuti Kalau aku berubah setia Karena pabriknya makin besar Kadang-kadang manusia itu Masih kecil Utangnya oke Ya perbulan gak apa-apa Tapi kalau sudah nanti Wah Untungnya yang banyak Asalnya yang banyak Kadang-kadang bisa berubah setia Dia berkata Sekarang kalau aku doa Kepada Tuhan Hanya satu Tuhan Tolong aku Jaga hatiku Supaya tetap setia Gak berubah Sebalik dia berubah Dia takut lagi Itu yang dia alami Jadi pertama Adalah dengan iman percaya Kedua adalah Dengan ketaatan Ketaatan di luas Dalam banyak Termasuk mengelola Selain 10% Mengelola yang 10% Dipakai yang benar Dipakai sesuai dengan firman Tuhan Untuk yang baik dan banyak Untuk rumah tangga Tati petunjuk firman Tuhan Hai istri Hai suami Hai orang tua Hai anak Dalam seluruh kehidupan Saudara Tati firman Tuhan Saudara Saat saudara Terima dengan iman pengampunan Yang menghapus Kutuk Lalu saudara mulai berjalan Tak sesuai dengan firman Tuhan Saudara akan lihat kemuliaan Saudara akan terus dibawa Naik Bukan turun Saudara akan menjari kepala Bukan ekor Saudara akan menjari Mujicat Di saat krisis Dan saya percaya Itu yang akan Tuhan Lakukan Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan Tapi sekarang kita akan Lakukan tindakan profetik Kita akan patahkan kutuk Kita akan hancurkan kutuk Ya Mujicat boleh terjadi Dalam kehidupan kita Ya semua bangkit berdiri Saudara Semua bangkit berdiri Kose yang di depan Sekali lagi dilipat Saudara yang rindu Saudara Ngalami Kuasa Tuhan Mujicat Tuhan Saudara Ya patahkan semua kutuk Baik itu kutuk sakit penyakit Baik itu kutuk Perpecahan rumah tangga Baik itu kutuk kegagalan Baik itu kutuk maut Yang terus mengejar Kutuk apapun Saudara Segera maju Segera maju Segera maju Kita segera datang Kita tidak punya waktu banyak Segera Segera Jangan saudara Ya berdiam diri Jangan bawa peneritaan itu pulang Saudara Saudara yang punya pergumulan Masalah kesehatan Masalah rumah tangga Masalah keuangan Masalah apapun Segera maju Segera Ayo saudara Kita segera maju Kita bisa pujikan Oralah pasak Ayo saudara Segera Siapa lagi Siapa lagi Saya rasakan kuasa Tuhan Sedang bekerja Saya pecah Ini yang keempat Gongnya Saudara Saya pecah Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa Hari ini imani Saudara Dengan iman Dengan percaya Ini saatnya Kutuk dihancurkan Kutuk dilenyapkan Dikanti dengan anugerah Dikanti dengan berkat Dikanti dengan kasih karunia Segera Saudara Segera Saudara yang butuh Oh baik untuk keturunan Bahkan saudara yang butuh Berdoa untuk keluarga saudara Untuk orang tua saudara Untuk siapapun Maju ke depan saudara Maju ke depan saudara Segera Segera Siapa lagi Jangan saudara malu Jangan saudara Tukutuk Ini saat yang penting sekali Untuk setiap kita Dan ku gitu Pujian-pujian ini Dengan yakin Kutuk itu Tidak akan dilenyapkan Oleh berapa Oleh kuasa Tuhan Oleh kasih karunia Daripada Tuhan Oh datanglah Pengurangan Penuhiku Sekarang Ku sembangkan Yesus Tuhan Raja sekarang Raja sekarang Siapa lagi Jangan sampai Jangan sampai Terlambat Kalau suara merasa Ada kutuk yang menekan Ibu saudara Ada kutuk yang terus Mempengaruhi Mengejar saudara Jangan sia-siakan Kesempatan Tuhan sedang berfirman Ini saatnya Setiap kutuk Setiap kutuk Akan dihancurkan Akan dilenyapkan Dan akan diganti Dengan anugerah Dan akan diganti Dengan berkaku Oh kutuk sakit Penyakit dilenyapkan Diganti Dengan kesembuhan Diganti Dengan kesehatan Untuk kumat tangga Dilenyapkan Dikanti Dengan kesatuan Dikanti Dengan kerempuan Dikanti Dengan kebaikan Saudara Yesus Tuhan Untuk kekurangan Raja sekarang Akan dilenyapkan Raja Terima kasih Yesus Tuhan Yesus Tuhan Raja sekarang Raja sekarang Raja sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lari tua, lari tua, lari tua, lari tua Oralapa tanpa sanggara, rapasanggara Mengalir pengurahan batu mengalir Pengurahan batu mengalir Pengurahan batu mengaliri Pengurahan batu mengaliri Pengurahan batu mengaliri Pengurahan batu mengaliri Hiralah bata 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 b Tuhan bergerak terus Tuhan bergerak repository yang berkarya terus buat dapur я lupa Termasuk Entahlahıyor nolistahab 난 Bagus Co Hall rambut gayaap sentuh Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.